Intro Banjir bandang menerjang di kota Batu Jawa Timur setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Hulu daerah aliran sungai Brantas yang berada di lereng Gunung Arjuna Kamis 4 November 2021 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat Berdasarkan laporan sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu kejadian banjir bandang tersebut menyebabkan 15 orang hanyut terseret aliran sungai yang meluap Sebanyak 4 orang sudah ditemukan dalam kondisi selamat namun 11 lainnya masih dalam pencarian Berdasarkan laporan visual sementara dari BPBD Kota Batu Arus sungai anak sungai Brantas yang melintas di desa sumber Brantas kecamatan Bumyaji dan Kota Batu terpantau mengalir sangat deras dengan membawa beberapa material lumpur, batu, dan potongan pohon serta puing bangunan Banjir bandang tersebut menurut laporan sementara telah berdampak di 5 desa di kecamatan Bumyaji dan Kota Batu Ada pun rinciannya adalah desa sumber Brantas, desa bulu kerto, desa tulung rejo, desa pandan rejo, dan desa sidomulyo Data kerugian material yang dicatat sementara oleh BPBD Kota Batu meliputi 4 kendaraan hanyut dan 1 unit rumah terendam Data kerugian yang lain masih dalam proses asesmen di lapangan Guna mempercepat penanganan banjir bandang tersebut, tim BPBD Kota Batu dibantu lintas instansi terkait termasuk TNI dan Polri telah melakukan koordinasi, pendataan lebih lanjut, dan menyiapkan lokasi pengungsian Tim juga fokus untuk pencarian para korban dan evakuasi atau penyelamatan warga yang terdampak banjir serta pembersihan sarana dan prasarana yang terdampak banjir bandang Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika telah mengeluarkan peringatan dini prakiraan cuaca yang menyebut bahwa wilayah Provinsi Jawa Timur berpotensi terjadi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang hingga Jumat 5 November 2021 Fenomena lanina itu menurut BMKG berdampak pada kenaikan intensitas hujan dan dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor Menurut data dan analisis BMKG, fenomena lanina melanda wilayah Indonesia sejak bulan Agustus dan diperkirakan akan berkembang hingga Februari tahun 2022 Dari Kota Batu, Lucita Viola melaporkan